Ida Daniar lebih dikenal dengan nama panggung Ida Royani Ida Royani ini merupakan seorang model, penyanyi, dan juga pemeran Dan untuk saat ini beliau ialah seorang perancang busana dan juga politikus Indonesia Ida Royani lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1953 Ida Royani lahir di Jakarta Ida Royani ini dikenal sebagai masyarakat Betawi asli Dan lagu-lagu dari Ida Royani ini memang melantunkan tembang-tembang Betawi asli Ida Royani memulai berkarir di dunia panggung tarik suara dan juga dunia akting pada tahun 1961 Ida Royani saat ini terjun ke dunia politik di bawah naungan Partai PAN atau Partai Amanat Nasional Ida Royani memulai terjun ke dunia politik pada tahun 2014 hingga saat ini Ida Royani menikah dengan Tengku Abdul Aziz pada tahun 1976 Akan tetapi pernikahan mereka berdua berpisah pada tahun 1978 Kemudian untuk seorang Ida Royani ini kembali menikah dengan Kenan Nasution pada tahun 1979 Ida Royani dikaruniai tujuh orang anak Ida Royani terjun di bidang musik yakni berjenre pop dan dangdut Dan Ida Royani ini sebagai vokalis Ida Royani seringkali berpasangan dengan Benyamin Sueb dan juga dengan Bang Haji Roma Irama Ida Royani merupakan seorang bintang film Film-film yang pernah dimainkannya ialah Dibalik Pintu Dosa berperan sebagai Maya tayang pada tahun 1970 Kemudian Insan Kesepian Tiada Maaf Bagimu tayang pada tahun 1971 Benyamin Beang Kero tayang pada tahun 1972 Benyamin Brengsek, Benyamin Beang Kero Beruntung, Cukong Bloon tayang pada tahun 1973 Benyamin Siabunawas, Ratu Amplop, Buaya Gile, Musuh Bebuyutan, Tarsan Kota tayang pada tahun 1974 Tarsan Pensiunan tayang pada tahun 1976 Ombaknya Laut Mabuknya Cinta tayang pada tahun 1978 Raja Dangdut tayang pada tahun 1978 Itulah tadi film-film yang pernah dimainkan oleh Ida Royani